Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai firasat kucing mendekati kita dan arti kupu-kupu masuk ke dalam rumah, di mana ada pertanda dari Tuhan kepada kita. Kucing dan kupu-kupu sering dianggap sebagai binatang keramat, di mana dipercaya pada setiap gerak-geriknya, memiliki tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terangkum dalam bahasa alam. Nenek moyang kita mempunyai kebiasaan melihat, mencermati, lalu menafsirkan berbagai gejala alam. Mereka sangat percaya bahwa berbagai gejala alam mengandung pelajaran atau hikmah yang berharga di baliknya, di mana sesuatu yang tampak secara fisik, dapat menyimpan makna secara metafisik. Apabila kita berbicara mengenai kucing, ada beberapa makna atau firasat ketika kucing mendekati kita, bahkan dipercaya bahwa ketika ada kucing mendekati kita saat kita sedang makan, kucing tersebut membawa pesan dari Tuhan Sang Penguasa dan Pencipta Alam Semesta. Pernahkah berpikir kenapa kucing tersebut malah mendekati kita, bukan kepada orang lain yang sedang menyantap makanan bersama atau di sekitar kita? Itu karena mereka memang sengaja datang sebagai kurir pesan dari Tuhan, untuk secara langsung maupun tidak langsung menyampaikannya kepada kita. Firasat kucing mendekati kita sebagai pembawa pesan dari Tuhan yang pertama adalah mengingatkan akan hakikat memberi atau sedekah. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya menjadi hak kita, ada hak orang lain yang dititipkan Tuhan kepada kita, untuk kita berikan kepada mereka yang layak menerima dan membutuhkan. Hal ini juga berlaku terhadap makanan yang sedang kita santap, yang juga adalah bagian rezeki dari Tuhan, dimana di dalam makanan tersebut juga terdapat sebagian hak untuk dibagikan terhadap makhluk lain, dalam hal ini adalah kucing. Firasat kucing mendekati kita sebagai pembawa pesan dari Tuhan yang kedua adalah pembawa pesan kebaikan. Memberikan makanan kepada kucing, merupakan salah satu bentuk kebaikan. Kebaikan yang dilakukan tersebut, tentunya akan mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan, terlebih bila kita melakukannya dengan ikhlas. Kebaikan dan welas asih kepada semua makhluk Tuhan, dipercaya akan mendatangkan karma baik, bahkan bisa mengurangi dosa-dosa di masa lalu. Firasat kucing mendekati kita sebagai pembawa pesan dari Tuhan yang ketiga, adalah akan diberikannya rezeki yang berlebih oleh Tuhan kepada kita. Apabila seseorang tidak bersedia memberikan sedikit makanan terhadap kucing yang mendekati, maka berarti seseorang itu telah menolak rezeki baru dari Tuhan. Mungkin saja orang tersebut sudah menolak rezeki yang berlipat-lipat dengan tidak bersedia berbagi sedikit makanannya kepada kucing, apalagi mengusirnya dengan kekerasan. Rezeki itu luas bukan hanya tentang sekedar uang dan materi, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Arti kucing mendekati kita yang lain selain sebagai pembawa pesan dari Tuhan, adalah jika mendekat dan memandang tanpa berkedip kepada kita, maka kita akan memperoleh rezeki. Arti kucing duduk tidak bergerak di hadapan kita, maka kita akan memperoleh anugerah dan kebaikan dalam waktu dekat. Jika sekor kucing tidur di atas ikat kepala, sorban, ataupun baju kita, maka dipercaya kita akan memperoleh rezeki berupa uang yang halal. Arti kucing melahirkan di rumah kita, maknanya adalah, akan mengalami peningkatan dalam kehidupan, baik dalam rezeki maupun kesejahteraan hidup yang lainnya. Arti kucing datang ke rumah kita, adalah bahwa kucing tersebut merasa nyaman dan aman, bahkan dia akan melindungi rumah kita, terutama dari roh-roh jahat, dan hewan pengganggu lainnya, seperti tikus dan ular. Arti kucing yang sedang menunjukkan kukunya kepada kita, maka dipercaya menjadi pertanda akan ada orang yang menginginkan harta benda kita, atau ingin mencelakakan kita. Jika sekor kucing berperilaku tidak biasanya, seperti menjadi ganas, dan mengeluarkan suara nyaring terutama pada malam hari, maka dipercaya kucing tersebut sedang melawan energi negatif yang masuk ke dalam rumah. Seekor kucing dipercaya mampu menyerap energi-energi negatif yang masuk ke dalam rumah, seperti santet dan guna-guna, sehingga jika kucing anda mati pada keesokan hari tanpa sebab yang jelas, mungkin dia telah menyelamatkan nyawa anda dan keluarga anda. Kemudian yang berikutnya, adalah arti kupu-kupu masuk rumah menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Arti kupu-kupu masuk rumah siang hari, adalah bahwa pada hari itu, akan ada tamu yang berkunjung ke rumah kita. Arti kupu-kupu hitam masuk rumah, adalah akan ada tamu yang datang dengan membawa kabar buruk, atau bisa juga tamu tersebut menyimpan niatan jahat kepada sang tuan rumah, sehingga jika anda menemui hal ini, sebaiknya berhati-hati dan mawas diri. Arti kupu-kupu masuk rumah di malam hari, adalah jika warna dan bentuknya aneh atau tidak bagus, maka pemilik rumah harus berhati-hati dan waspada, sebab kemungkinan akan terjadi hal buruk, bisa menjadi pertanda hadirnya entitas gaib yang berniat jahat. Arti kupu-kupu masuk kamar tidur, adalah kemungkinan tamu yang datang akan menginap atau ikut tinggal sementara waktu. Arti kupu-kupu coklat masuk rumah, adalah dipercaya adanya leluhur kita yang datang, atau jika kedatangan tamu, maka tamu yang datang merupakan orang biasa dengan niatan yang baik. Arti kupu-kupu hinggap di badan adalah, adanya leluhur yang kangen kepada kita, atau juga akan kedatangan tamu yang merupakan saudara kandung, teman, bahkan pasangan kita. Arti kupu-kupu hinggap di tangan kanan ataupun kiri adalah, bahwa dalam waktu dekat akan mendapatkan keberuntungan atau kesenangan yang tidak terduga. Arti kupu-kupu hinggap di kepala, adalah bahwa dalam waktu dekat cita-cita dan harapan anda akan segera terkabulkan. Arti kupu-kupu masuk rumah dan hinggap di baju atau kursi, memiliki makna bahwa tamu yang akan datang adalah kerabat atau saudara dari jauh di mana sudah jarang bertemu. Arti kupu-kupu masuk rumah dan hinggap di pintu, maka membawa makna bahwa dalam beberapa hari ke depan akan kedatangan tamu, namun tamu tersebut hanya sebentar dan langsung pulang. Yang terakhir adalah arti kupu-kupu masuk rumah, di mana yang masuk warnanya bagus atau berwarna-warni, maka bermakna bahwa tamu yang akan datang mempunyai niatan baik, bahkan tamu tersebut bisa membawa rezeki untuk pemilik rumah. Demikianlah video mengenai firasat kucing mendekati kita satu dan arti kupu-kupu masuk rumah menurut Primbon Jawa Kuno. Jika anda memiliki pengalaman terkait dengan hal ini, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa manfaat untuk kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar anda sekeluarga selalu sehat, semangat, dan berlimpah-limpah kerezekiannya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.